Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kenal anak-anak semua perkenalkan nama saya Nuri Nadian Parahita kalian bisa memanggil saya dengan nama Mbak Nurina disini saya yang akan mengajar kalian ekstra kurikuler biola MTS jadi dalam video ini saya nanti akan menjelaskan tentang dua hal, yang pertama yaitu perkenalan bagian-bagian biola dan cara memainkan atau menggeseknya, serta hal yang paling dasar yaitu untuk menyetem biola semoga bermanfaat, jadi nonton sampai selesai ini adalah bagian-bagian biola, kalian bisa mengamatinya ini adalah posisi menjepit biola dari belakang dan depan, serta posisi tangan kiri dan yang ini adalah posisi tangan kanan ketika memegang bow materi yang kedua yaitu men-setem biola setem biola adalah menyelaskan nada pada senar biola sesuai tinggi nada yang sudah ditentukan sesuai dengan standar nadanya kemudian masih ingat dengan nada senar biola yaitu G, D, A, E beserta dengan posisi yang ada di piano nah, cara men-setem itu saya sarankan ada dua cara yang pertama menggunakan media yang ada misalnya kalian punya keyboard kalian punya piano atau pianika atau download aplikasi piano yang ada di hp kalian yang kedua menggunakan tuner tuner juga ada yang ada bentuk fisiknya dan ada yang aplikasi hp sekarang saya tunjukkan men-setem biola menggunakan piano kalian bisa praktek dengan media pianika juga bisa keyboard juga bisa tapi disini saya menjelaskan menggunakan media piano tapi menggunakan touch piano yang ada pada hp android kalian bisa download menggunakan aplikasi piano seperti ini saya tunjukkan disini kalian bisa lihat sendiri ini ada note piano nah untuk menyesuaikan nadanya tadi ada ada G, D, A, dan E posisinya G disini ada tulisannya oke kalian bisa cari G sebelumnya kalian harus tahu dulu nada itu secara abjad ada A, B, C, D, E, F, G setelah itu kembali ke A lagi sehingga kalau urutannya dari paling dasar yaitu C C carilah nada G C, D, E, F, G kalau senar biola G, D, A, D, A ser lagi karena tidak kelihatan E cara mencetan menggunakan ini kalian harus menggunakan telinga kalian untuk menyesuaikan nadanya saya contohkan menggunakan satu senar misalnya senar yang paling biasa di stem yaitu A kita mencet nadanya tapi sebelumnya mencontohkan biolanya saya turunkan dulu tidak stem coba A kita bunyikan A kita samakan suaranya seperti itu kalau kurang naik kita menarik pek ini ke atas kalau yang bawah kita putar ke kanan ini nadanya kurang naik sudah sama kira-kira seperti itu nah itu digunakan dalam senar apapun kalian bunyikan kalian rasakan nadanya kemudian kalian samakan dengan biola kalian bisa coba-coba dulu kalau jaraknya terlalu jauh kalian putar peknya kalau jaraknya hanya sedikit kalian putar ini kalian juga bisa men-stem dengan cara digesek kalau sudah bisa kalau belum bisa kalian cukup memetiknya kalau sudah bisa tinggal diputar-putar saja nah seperti itu kemudian yang kedua yaitu kalian bisa menggunakan aplikasi yang ada di hub android untuk men-setem biola namanya tuner kalian search bisa datuner bisa violin tuner nanti muncul banyak sekali tapi kalian bisa yang sama dengan ini saya akan contohkan menggunakan datuner ini datuner jadi untuk men-setem nadanya kalian tinggal men-setting ini menggunakan violin kalian pilih 4 string string standar nah sini sudah muncul nada-nadanya kalian tinggal menggesek viola ini langsung muncul kalau knotnya itu warna kuning atau yang bergerak ini sebelah kiri berarti kurang naik kalau warnanya orange berarti dia ketinggian atau sebelah kanan jadi kalau posisi setem dia ada di tengah dan warnanya hijau contoh ya coba senar E nadanya masih kurang jauh sekali E padahal ini posisinya A A, B, C, D, E berarti masih kurang jauh kalian bisa menggunakan V sudah pada posisi E tapi masih jauh masih jauh juga bisa pakai ini lagi nah ini ketinggian sedikit jadi kalian bisa menggunakan tuner yang bawah hijau hijau warnanya hijau setelah itu coba senar yang A masih kurang naik jauh ketinggian kalau kalian putar ini pasti perbedaannya ketika dibutar itu jauh ketinggian kita turunkan pakai ini karena sedikit putar ke kiri putar ke kiri ini pakai datunar coba pakai aplikasi yang lain ini sama namanya guitar dan violin tuner kalian juga pilih disini yang violin kemudian ini sudah ada G, D, A, E G3 D4 A4 dan E5 jadi sudah sesuai sekarang coba tadi A dan E sudah sekarang yang D G3 masih kurang naik jauh nah ini melebihi kita turunkan lagi kurang naik kurang naik kurang naik sedikit kalau yang datunar tadi tandanya stem hijau kalau di ini tandanya stem dia ada di posisi putih knot yang dimaksud kurang naik sedikit tidak harus persis yang penting sudah di posisi itu kemudian G ketinggian turunkan kita cek semua karena kadang-kadang kalau kita merubah yang satu ke yang lain kadang-kadang ikut bergerak sedikit jadi kalau sudah selesai setem semua tetap dipastikan lagi apakah notenya apakah setemannya sudah benar atau belum sudah nah ini turun lagi ini putar aja pakai ini yang punya kalau ini spine tunernya sudah tidak bisa diputar kita kembalikan lagi kita bantu pakai ini dinaikkan jadi kira-kira seperti itu ada G D A nah kalau setemannya sudah benar mainkan nada kalau posisinya benar pasti juga benar kalau kalian main posisinya benar tapi tidak setem sama saja suaranya tidak akan bagus begitu ya jadi kita hari ini sudah belajar dua hal yang pertama yaitu pengenalan biola dan cara memegangnya dan yang selanjutnya adalah cara mencetem biola silahkan bergabung di google classroom ya gimana anak-anak bisa dipahami semoga bisa ya jadi setelah kalian menonton video ini kalian coba di rumah masing-masing kalian coba mainkan biolanya kalian coba gesek biolanya kalian coba stem biolanya sehingga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian dan akan efektif jika kalian sudah punya biola sendiri gitu ya sekian dan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati